Inilah rahasia cara budidaya labu merah tips sampai panen. Tampaknya saat ini ketika Anda berkunjung ke pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional maupun pasar modern pasti sangat familiar dengan salah satu jenis sayur ini. Labu tampaknya dari dulu hingga sekarang masih menjadi salah satu bahan makanan paling banyak dicari orang. Selain dapat dimasak dan dijadikan sebagai menu harian, tampaknya labu juga bisa diolah menjadi berbagai macam jenis camilan. Untuk membuat camilan dari labu tampaknya sangat mudah. Bagi Anda yang suka dengan kepraktisan maka Anda bisa mengkukusnya begitu saja. Labu juga sangat cocok dijadikan campuran bahan dalam pembuatan kue dan keripik. Sedangkan untuk makanan sehari-hari khususnya bagi Anda yang sedang diet, Anda bisa menjadikan labu sebagai pengganti nasi. Hal ini karena labu memiliki kandungan nutrisi lengkap terutama kandungan karbohidrat dan beta. Karoten tinggi. Sangat cocok bagi Anda yang memiliki masalah pada mata seperti mata minus. Anda bisa mengkonsumsi labu setiap harinya. Dan dari semua jenis labu. Labu merah merupakan salah satu jenis labu dengan penggemar paling banyak saat ini bahkan banyak. Sekali petani labu merah mengekspor hasil panennya ke luar negeri. Tentunya ini sangat menguntungkan tidak hanya bagi para petani tetapi juga negara ini. Karena itu juga banyak orang ingin melakukan cara budidaya labu merah. Namun sayangnya tidak semua orang bisa sukses dalam panennya. Jika Anda tertarik untuk melakukan cara budidaya labu merah. Pastikan Anda mempelajari dan mengetahui karakteristik dari labu merah karena labu merah tidak seperti labu lainnya. Ada pun tips-tips untuk mempermudah Anda serta membuat hasil panen Anda sukses seperti berikut ini. Tips-tips cara budidaya labu merah. Satu bulan sebelum Anda melakukan cara budidaya labu merah. Pastikan Anda sudah mendapatkan lokasi budidaya. Pupuklah tanah setiap dua minggu sekali sebulan sebelum menanam. Gunakan pupuk kandang matang. Lakukan penyiraman tiga kali selama satu bulan. Biarkan lahan dalam keadaan kering dua minggu sebelum tanam. Tanamlah pada waktu musim kemarau. Itulah tips-tips yang bisa Anda lakukan sebelum melakukan cara budidaya labu merah. Pastikan Anda melakukannya untuk hasil panen melimpah. Cara budidaya labu merah. Selain itu sebenarnya labu merah merupakan salah satu jenis labu dengan cara budidaya paling mudah. Walaupun banyak sekali petani yang gagal karena tidak melakukan tips di atas. Dan berikut ini merupakan cara budidaya labu merah untuk pemula. 1. Lokasi budidaya labu merah. Langkah awal yang perlu Anda lakukan dalam cara budidaya labu merah yaitu memilih lokasi budidaya. Pilihlah lahan yang bersih dan tidak dinaungi pohon-pohon besar serta jarang ditumbuhi tanaman. Pastikan lokasi jauh dari daerah industri ataupun jalan raya. Anda bisa memilih lokasi di belakang rumah ataupun pekarangan jika memungkinkan. 2. Pengolahan lahan budidaya labu merah. Setelah lokasi Anda dapatkan Anda juga bisa melihat cara membuat pupuk organik cair untuk tanaman. Dan sayuran. Langkah berikutnya dalam cara budidaya labu merah yaitu pengolahan lahan seperti berikut ini. 3. Lakukan pembersihan lahan dari batuan dan kerikil. Setelah bersih, lakukan proses penggemburan tanah menggunakan cangkul sebanyak 2-3 kali. 4. Lakukan pengukuran peh tanah. Jika peh tanah terlalu asam maka Anda bisa melakukan pengapuran menggunakan dolmit. Ada pun peh tanah untuk menanam labu merah yaitu sekitar 6 hingga 8. Setelah itu, lakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang dan lakukan pemupukan secara merata. Buatlah bedengan setinggi 40-50 cm pada lahan tanam untuk mencegah pengikisan tanah. Buatlah lubang tanam sedalam 5-7 cm dengan jarak sekitar 50-1 meter. 3. Beni Budidaya Labu Merah Untuk beni labu merah, Anda bisa membelinya di toko maupun mendapatkan langsung dari buahnya seperti berikut. Akan lebih praktis jika Anda membelinya di toko. Namun apabila Anda ingin mendapatkannya langsung, pilihlah beni dari buah labu merah yang sudah tua. Keluarkan bijinya dan jemur hingga kering selama 1-2 hari. Pilihlah biji yang utuh dan tidak rusak. Lakukan uji kelayakan budidaya dengan merendamnya selama 2 menit dalam air. Buanglah beni yang mengapung karena tidak layak budidaya menggunakan biji yang tenggelam. 4. Pembibitan Budidaya Labu Merah Sebelum Anda menanam benih, lakukan proses pembibitan atau penyemayan. Proses ini dilakukan agar akar tumbuhan labu lebih kokoh dan berikut caranya. Pertama, buatlah media pembibitan terlebih dahulu. Media berupat rai budidaya ataupun polibag yang diisi dengan tanah dan pupuk dengan perbandingan 4. 1. Setelah itu taburkan benih di atas media pembibitan dan tutup permukaan menggunakan tanah biasa. Letakkan media pada ruangan dengan pencahayaan tidak langsung agar benih dapat tumbuh cepat. Lakukan penyiraman menggunakan spray jika tanah mulai mengering. 5. Penanaman Budidaya Labu Merah Setelah bibit memiliki ketinggian 5 cm sampai 7 cm, saatnya Anda memindahkannya pada lahan tanam seperti berikut ini. Pertama, pisahkan bibit labu dengan media pembibitan dengan cara menggoyangkan tanaman secara perlahan agar akarnya terlepas. Tanamlah bibit dalam lubang tanam yang telah Anda buat. Dalam satu lubang hanya boleh diisi dengan satu tanaman saja. Tutup kembali lubang tanam dan jangan lupa untuk memadatkan tanah di sekitarnya agar tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Perawatan Budidaya Labu Merah Langkah selanjutnya setelah Anda melakukan penanaman yaitu merawat tanaman labu merah hingga labu siap untuk dipanen seperti berikut ini. Untuk penyiraman Anda tidak perlu khawatir karena Anda tidak perlu menyiram lahan tanam setiap hari. Lakukan penyiraman apabila dibutuhkan. Dalam artian Anda bisa menyiram lahan jika lahan benar-benar kering. Lakukan pemupukan setiap minggu sekali menggunakan pupuk kandang ataupun kompos. Penyiangan dan pembersihan lahan juga harus dilakukan setiap hari agar lahan bersih dan tanaman. Tidak mudah terkena penyakit. Lakukan pemangkasan dan pembuangan daun tua pada tumbuhan agar buah dapat tumbuh dengan baik. 7. Panen Budidaya Labu Merah Labu dapat dipanen dengan cara memotong tangkainya menggunakan pisau maupun gunting. Anda sudah bisa memanen labu saat labu sudah memasuki bulan ketiga hingga enam dengan ciri kulit buah. Mengkilap dan halus. Inilah rahasia cara budidaya labu merah tips sampai panen. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami.